Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 bab 1 operasi hitung pecahan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Ini ada di halaman 12. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa, misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini, nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah kita lihat di sini penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya. Ya, bilangan pecahannya itu tetap. Jadi kita penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dan bilangan asli. Ya, bilangan asli itu yang seperti ini, pecahan campuran itu yang seperti ini. Ya, jadi ada bilangan asli dan pecahan. Jadinya pecahan campuran. Nah, kita menambahkan bilangan aslinya saja adik-adik. Ini dan ini. Ya, ininya tetap. Ya, contoh penyelesaiannya. 4 ditambah 1, 2 per 5. Nah, ini kita tambahkan. 4 ditambah 1 seperti ini. Kemudian berarti masih ditambahkan dengan pecahannya, yaitu 2 per 5. Jadi, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ini tetap ada di sini. Ya. Nah, pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Ya, nah, kenapa sih Kak Rina kok harus diubah menjadi pecahan dulu? Nah, coba kita lihat di sini. Contohnya, 4 dikurang 1, 3 per 5. Nah, di sini kan kita mau mengurangi bilangan asli. Ya, yang pengurangnya adalah pecahan. Di mana berarti ini nanti akan berubah menjadi pecahan. Karena akan dikurangi dengan pecahan. Jadi, kita mau mengubahnya menjadi pecahan dulu. Yuk, kita lihat. Nah, 4 kita ubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campurannya seperti gimana? Di pembelajaran sebelumnya, Kak Rina juga sebetulnya sudah menjelaskan ke adik-adik. Ya, ketika kita membutuhkan satu bilangan asli menjadi pecahan, itu adalah caranya dengan mengeluarkan satu bilangan asli. Seperti ini. 4, itu kita keluarkan satunya. Berarti kan sisanya 3 ya. Seperti itu. Nah, lalu yang satu ini akan kita ubah menjadi pecahan. Di mana 1 itu berarti bisa 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, 5 per 5, dan seterusnya. Nah, karena di sini per 5, maka kita mengubahnya menjadi 5 per 5 seperti ini. Ya, jadi 3, 5 per 5. Nah, sekarang penyelesaiannya adalah seperti ini. 4 dikurang 1, 3 per 5, sama dengan 3, 5 per 5, dikurang 1, 3 per 5. Nah, baru kita mengurangi bilangan aslinya. Nah, baru kita mengurangi bilangan aslinya seperti ini. Nah, kita proses pengurangannya. 3 dikurang 1, 2, kemudian yang ini, 5 dikurang 3, 2 per 5. Ya, mudah sekali ya adik-adik. Yuk kita langsung kerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut ini. Nah, karena tempatnya kecil, Karina akan mengerjakan di sebelah kanan. Nomor 1. Kita tulis dulu soalnya. Nah, karena ini penjumlahan seperti di contoh tadi, kita tinggal menambahkan ini ya adik-adik ya. Jadi, 3 ditambah 2, ditambah 2 per 3. Ini 5, ini masukin, 2 per 3. Kemudian, sekarang berikutnya nomor 2 masih penjumlahan ya adik-adik. Di sini penjumlahan berarti nomor 2. 4 ditambah 2, 3 per 4. Nah, ini kita tambahkan langsung 4 ditambah 2. Kemudian, ditambah pecahannya, 3 per 4. Ini 6, ini 3 per 4. Kemudian, sekarang nomor 3. 5 ditambah 3, 2 per 5. 5 ditambah 3, ditambah 2 per 5. Sama dengan, ini 8, 2 per 5. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini masih penjumlahan. Jumlahan, 5, 4 per 9. Ini 5-nya kurang ke bawah. Jadi, untuk menuliskan pecahan seperti ini, harus di tengah-tengah ya adik-adik. Takutnya nanti, kayak tadi, ini kelihatannya seperti 54. Jadi, harus di tengah seperti ini. Ditambah 10. Nah, ini sama aja ya, hanya diubah pecahannya di sebelah kiri, bilangan aslinya di sebelah kanan. Jadi, sama aja cara ngerjainnya. 5 ditambah 10, ditambah 4 per 9. Ini 15. Nah, ini masukin. 4 per 9. Sekarang nomor 5. Masih penjumlahan. 4. 7 per 9. 7 per 12. A, per 11. Ditambah 12. Nah, ini 4 ditambah 12. Ditambah pecahannya 7 per 11. Maka, ini 16. 7 per 11 ya. Berikutnya nomor 6. Nah, ini ya nomor 1 sampai 5 adik-adik. Jangan lupa adik-adik nanti dikerjakan dulu. Lalu, adik-adik boleh mengoreksi dengan melanjutkan videonya. Jadi, di-pause dulu ya. Oke, yuk kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini kita mulai masuk ke pengurangan. Nomor 6. 3. Dikurang. 1. 3 per 5. Nah, ini kita mau. Mau mengubah dulu ya, adik-adik. Kita ubah dulu menjadi pecahan campuran. Jadi, 2. Karena ini per 5, jadinya 5 per 5. Ya. Nah, berarti. Ini kita masukkan ke sini. 2. 5 per 5. Dikurang 1. 3 per 5. Sama dengan. Nah, ini. Ya. Kita kurangin. 2. Kurang 1. Lalu baru. Kemudian kita pengurangan pecahannya. 5 per 5. Dikurang. 3 per 5. Ya. Kemudian sekarang kita. Karina pindah ke sini ya. Sama dengan. Ini. 2 dikurang 1. 1. Yang ini. 2 per 5. Ya. Sekarang kita ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Ini masih pengurangan. 4. Dikurang. 2. 3 per 4. Kita ubah ini dulu ya. Menjadi pecahan campuran. 3. Ini 4 ya. Jadi 4 per 4. 3. 4 per 4. Dikurang. 2. 3 per 4. Nah, 3 dikurang 2 dari sini ya. Dikurang. Dikurang. 4 per 4. Dikurang. 3 per 4. Nah, kemudian kita. Sama dengan usahakan sejajar ya. Dik-adik. Ini. 1. Ini. 1 per 4. Ya. 1. 1 per 4. Sekarang kita ke nomor 8. nomor 8. Nomor 8. 5. Dikurang. 3. 2 per 5. Ini akan menjadi 4. 5 per 5. Jadi, 4. 5 per 5. Dikurang. 3. 2 per 5. Sama dengan. 4 kurang 3. Dikurang. 5 per 5. Dikurang. 2 per 5. Sama dengan. 4 dikurang. 3. 1. Ini. 3 per 5. Ya. Lalu sekarang kita yang nomor. 4 per 9. Nomor 9. 8. Dikurang. 5. 4 per 9. Ini. 7. 9 per 9. 7. 9 per 9. Dikurang. 5. 4 per 9. Sama dengan. 7 kurang 5. Dikurang. 9 per 9. Dikurang. 4 per 9. Sama dengan. 7 dikurang 5. 2. 9 dikurang 4. 5 per 9. Ya. Terakhir. Nomor 10. Nomor 10. 10. Dikurang 4. 7 per 11. Nah ini langsung aja kesini ya. Kita mau buat jadi. 9. Karena adik-adik udah ahli nih sekarang. Jadinya langsung aja disini. 9. Karena ini 11. Jadi 11 per 11. Kurang 4. 7 per 11. Sama dengan. 9 kurang 4. Kurang 11 per 11. Kurang 7 per 11. Sama dengan. 9 kurang 4. 5. 11 kurang 7. 4 per 11. 5-nya kurang ke bawah ya. 5. Ya. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya. Adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax